Daihatsu Motor QLTD pada Rabu 20 Desember 2023 secara resmi menghentikan sementara distribusi seluruh kendaraan yang saat ini diproduksi di Jepang dan luar negeri dikarenakan meruasnya skandal manipulasi uji keselamatan Hal itu disampaikan langsung oleh Soichiro Okudaira Presiden Daihatsu Motor Corporation saat konferensi pairs virtual bersama pabrikan Toyota Motor Corporation atau TMC Soichiro mengatakan bahwa mereka langsung menghentikan distribusi setelah hal itu beredar dan meminta maaf atas ketidaknyamanan kepada semua konsumen, mitra, atau stakeholder yang terimbas masalah ini Skandal tersebut melibatkan 64 kendaraan termasuk 22 model yang dijual dengan merek Toyota dan 3 mesin yang dipasarkan sekitar 88.000 unit secara global dalam satu tahun terakhir Hal ini membuat kawasan ASEAN juga terkena dampak dari kejadian ini Pasalnya, puluhan ribu mobil tersebut merupakan 4 model yang diproduksi di Thailand dan Malaysia pada tahun 2022 dan 2023 Namun, hingga berita ini terbit, baik PT Astra Daihatsu Motor atau ADM maupun PT Astra Motor atau TAM belum memberikan tanggapannya terkait hal ini Eksekutif Vice President Chief Technology Officer TMC Hiroki Nakajima mengatakan Dari penyelidikan independen ditemukan kejanggalan baru sebanyak 174 item dalam 25 kategori pengujian selain yang sudah teridentifikasi pada April dan Mei 2023 Baik Toyota dan Daihatsu menyatakan tidak mengetahui adanya kecelakaan melibatkan konsumen akibat skandal ini Tapi mereka menyebutkan bahwa verifikasi teknis secara menyeluruh sedang dilakukan Terungkap bahwa Daihatsu Motor bakal memproduksi lebih dari 1,7 juta kendaraan di seluruh dunia pada tahun fiskal 2022 dan akan diproduksi di Jepang setengahnya Perusahaan menguasai sekitar 30% pangsa pasar kendaraan berukuran kecil yang populer di kalangan pelanggan domestik selama bertahun-tahun Berbasis di Osaka, Daihatsu terkenal dengan jajaran mobil ringan dan sedannya yang sangat populer di Jepang dan Asia Tenggara Ini termasuk pick-up dan van Grand Max dan juga mobil penumpang Terios dan Xenia Sejak tahun 2016, Daihatsu adalah anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Toyota dan menyumbang sekitar 4% dari penjualan kendaraan Global Group Toyota Terima kasih sudah menonton, ikuti terus berita otomotif kumpas.com dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.